Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuk Waruksuara dalam materi tentang Yogebra dimana saya akan mencoba membahas tentang yang pertama titik ya ke poin yang kedua konstruksi bangun data sederhana yang ketiga membuat CDN beraturan kemudian yang keempat konstruksi garis-garis sejajar dan tegak lurus serta yang kelima adalah konstruksi lingkaran baik yang pertama kita buka saja langsung ke GeoGebra yang saya gunakan disini ini adalah GeoGebra versi lima dengan tampilan seperti ini kemudian untuk materi latihan dasarnya sudah saya ini ya share kepada kalian semua ada jadi kali ini dibahas lima latihan yang pertama adalah latihan dasar satu ya sampai lima untuk latihan dasar satu di sini pembahasannya tentang ke poinnya titik bagaimana kita membuat titik pada GeoGebra ini disesuaikan saja kita ingin menggambar eh gambar seperti ini dan ikuti langkah-langkahnya untuk tool-tool yang digunakannya ya poin ini seribatnya sendiri ya nanti untuk move lain segmen sini bawah untuk langkah-langkah pengerjaan latihan satu kita ikuti saja langkah-langkahnya yang pertama buka GeoGebra tampilkan aljabat dan grafiknya Oke kita sudah tampilkan ini grafik dan ini aljabatnya kemudian pada tampilan hilangkanlah sumbu kartesius dan munculkan grid ya kita untuk menghilangkan sumbu kartesius ini kita klik saja disini pertama klik dulu di area grafiknya ya lalu klik lalu show the grid nah disini ada grid kita disini disesuaikan saja untuk perbesar perkecilnya dengan menggunakan scroll dan plus control jadi control plus scroll atau scroll saja Oke selanjutnya pilih tool lain dan buatlah garis horizontal dengan mengklik koordinat itu ya udah ternyata mengikut garis yang panjang terhingga ada Diana lain untuk lain ini seperti pada gambar kita lihat di lain ini ini dia membuka akan membuat sebuah garis tapi dia memerlukan dua titik nah disini ada tananya dua titik kita membuat lain pada tool lain nah disini banyak ada segmen kita klik lain dan klik dua titik dimana saja ya yang saran satu disini yang satunya lagi silahkan saja dimana disini misalnya nah sehingga akan muncul garis ab lain tapi oke setelah itu gunakan segmen ya untuk membuat segmen ya untuk membuat ini kita gunakan segmen-segmen saja kita buat segmen nah ini tool segmen dan buatlah luas garis-ruas garis yang sesuai dengan gambar kita perlihatkan saja gambar ini oke nah ini gambar rumah seperti tidak perlu sama yang penting kalian gunakan segmen-segmen itu untuk membuat rumah seperti ini tidak perlu persis sama ops ini kepencet kalau pencet begini tinggal edit undo saja oke oke segmen ya nah ini segmen kita klik segmen lalu kita buat semacam rumah ya klik seperti ini dari sini klik lagi sini nah itu ya jadi belajar mempertahankan posisi seperti itu kemudian kita lihat lagi oh gambarnya seperti ini dari sini saja kesini dari sini oke saya kira nah untuk meng-clearkan jangan lupa klik move ini ya jadi supaya gambar kita aman ya sedikit mirip dari dua tool yang kita pakai itu nah silahkan dicoba-coba lagi untuk memperlancar ya penggunaan tool tersebut kemudian yang kedua untuk menggambar ini apa ya pohon sepertinya masih menggunakan dua segmen ya menggunakan segmen saya kita buat saja gimana sesuaikan saja saya buatnya percepat saja ini ranting-rantingnya mungkin ya ini untuk membuat segmen itu ya perlu dua titik ya oke sepertinya sudah jadi nah misalkan sudah seperti ini untuk penjelasan di al-jabadi atau di al-garabadi itu ini setiap apa yang kita lakukan pada biometa pada ini akan muncul al-jabadi di sini oke untuk latihan satu saya kira cukup nanti untuk latihan kamu di rumah silahkan lebih banyak eksplorasi lagi dan apa simpan di komputer kalian semua dengan nama masing-masing ya oke selanjutnya latihan dasar kedua latihan dasar kedua yaitu mengkonstruksi bangun datar sederhana oke ini di save untuk save save S aja biasa ya save S tentunya dengan nama kalian misalnya adik apa tadi suruhannya nama mahasiswa underscore LD1 oke nama mahasiswa adik misalnya underscore LD1 seperti itu saja kemudian simpan di laptop masing-masing misalkan saya membuat folder aja disini ya tes apa yang kamu save itu format file-nya adalah gbb ya gebra itu format file-nya gbb seperti itu nanti akan muncul di gbb dan close kita buat baru lagi file new oke nah kita buat baru lagi samakan seperti tadi ya kira seperti ini untuk latihan dasar dua ini mengkonstruksi bangun datar sederhana pada latihan ini kita akan belajar membuat gambar menggunakan tool poligon garis sejajar garis tegak lurus lingkarannya poligon dulu mungkin yang pertama ya nah kita tahu ini poligon toolnya seperti ini yang pertama ini digunakan untuk membuat poligon segi tiga segi empat segi lima macam-macam poligon ya oke langsung saja kita lihat instruksinya gunakan poligon untuk menggambar bangun datar seperti di bawah ini dengan cara klik n klik dengan gambar kalau ini kan segitiga ya segitiga sama sisi ya jadi kita membuat sesuaikan sejajaran itu misalkan ini satu dua tiga empat alasnya empat ya tingginya dua ya nah inilah poligon jadi untuk membuat poligon klik lalu ambil poligon di poligon itu yang dibutuhkan di sini ini adalah titik-titik yang nanti disambungkan contoh ya klik satu dua tiga nah kembali lagi ke A4 nah berarti sudah jadi jadi berapa kalau seketika berarti kan tiga titik ya yang disambungkan seperti itu ya klik di move supaya kita bisa menggeser-geser ya Oke seperti itu jadi ini poligon ya satu dua tiga lalu ya segitiga sama sisi ya ini menggambar saja bukan mengkonstruksi ya yang kedua misalnya ini segitiga siku-siku ya perkecil oke segitiga siku-siku kita buat saja disini eh sorry poligon 1 2 3 4 selanjutnya terus lagi ya disini saja 1 2 3 4 5 kembali lagi oke pas segi panjangnya saja 1 2 kesalah pokoknya panjangnya berapa 2 ya 3 4 5 nah ini segi panjang kemudian apa lagi jajar gencang ya jajar gencang 1 1 2 3 4 5 5 selanjutnya trapezium trapezium disini saja sudah 1 2 3 4 5 oke trapezium lalu trapezium siku-siku ini 1 1 2 3 4 5 oke lalu apalagi layang-layang ya oke lalu apalagi layang-layang ya kita sendiri intinya kita memperlancar apa namanya bagaimana poin-poin itu ya supaya lebih lancar dalam operasikan dan kamu boleh menggunakan atau membuat bangun data yang lainnya silahkan bereksplorasi kemudian nanti simpan file save dengan nama yang sama ya cuma disini ld2 gitu save selanjutnya kita buat lagi file new oke tugas selanjutnya adalah membuat segi n beraturan oke untuk membuat segi n beraturan untuk disini dikatakan regular polygon gunakan untuk menggambar segi n beraturan di bawah ini dengan mengklik dua titik sembarang yang bertitik biru kemudian akan muncul perintah vertice jadi berapa sudut berapa vertice vertice yang ini titik sudut yang diinginkan oke nah kita coba disini pertama dulu kita ingin membuat 4 segitiga sama sisi tapi dengan menggunakan regulan polygon klik regulan polygon kemudian apa klik satu titik kemudian klik titik yang kedua nah pada saat titik kedua dia akan muncul apa pop up regulan polygon ini jadi sudutnya mau berapa contoh ya eh salah sorry untuk menghapus boleh dari sini ya ctrl a delete oke satu dua muncul berarti tiga sudut nah jadi akan muncul seperti itu berarti titik terakhir titik ketiga atau vertek ketiga itu dia akan membuat segitiga sama sisi karena regulan polygon atau segi banyak ya maksudnya oke yang kedua kita kita membuat apa persegi tapi dengan menggunakan regular polygon seperti tadi kalau tadi kan sebelumnya membuat persegi ya dengan polygon biasa tapi ini kita membuatnya dengan regular polygon klik satu dua kali kemudian akan muncul karena persegi itu verteknya 4 berarti ya udah 4 nah maka akan muncul persegi seperti ini oke selanjutnya segi 5 beraturan ya sama seperti tadi kita isiin saja satu enggak gede kayaknya ini dua tinggal tulis saja angka 5 akan terbentuk segi 5 aturannya untuk geser-geser ingat klik dulu move ya supaya nah seperti itu selanjutnya kita menggambar saja dulu segi 5 segi 6 segi 7 segi 8 ya jadi dibuat semua segi oke ini segi tadi segi 5 sekarang segi 6 tangkah 6 enter boleh ya seperti itu kemudian kebawah saja seperti ini segi segi 7 ya set 2 1 2 1 3 1 3 3 4 5 5 6 oke nah seperti itu kira-kira kita membuat bangun datar dengan N langsung di banyak dengan menggunakan regular polygon sama seperti tadi tinggal di save S lagi tinggal di latihan dasar 3 oke ya silahkan nanti kamu bereksplorasi lagi kemudian kita buat lagi sekarang latihan dasar ke 4 ya oke ini untuk latihan dasar ke 4 ini untuk mengkonstruksi garis-garis jajar dan tegak lurus buatlah sebuah garis seperti gambar di bawah beri ketebalan warna dan sebagainya kita gunakan tool perpendicular line dan membuat titik sembarang lalu klik pada garis AB jadi kita ingin membuat sebuah garis yang setegak lurus ya dengan garis awalnya kemudian untuk yang B ini garis yang sejajar dengan garis awalnya oke yang pertama kita membuat apa ya disini dibuat ruas garis AB kita buat ruas garis AB seperti gambar di bawah ini nah luas garis kita gunakan segmen oke disini saja klik sampai disini kemudian kita ingin membuat garis yang tegak lurus terhadap AB memotong di satu titik sembarang saja di di AB kalau ingin membuat garis yang tegak lurus kita gunakan disini perpendicular line caranya kita klik satu titik terserah di luar di luar garis itu kemudian kita arahkan nanti ke garis AB contoh ya klik misalkan saya mau disini misalkan klik satu nah titik C ini kemudian satu kali klik terhadap garisnya dimana saja mau di atasnya mau di bawahnya misalkan dia berubah warna apa ketebalannya nah berubah berarti satu klik lagi disini di garis AB klik nah maka akan muncul sebuah garis yang tegak lurus dengan AB ini oke kalau kita geser-geser B atau geser-geser A maka dia akan tetap mengikuti tegak lurus ya nah kita lihat dia akan selamanya tegak lurus untuk mengeceknya kita buat saja apa namanya ini perpotongan antara katakanlah garis G ini yang tegak lurus dengan AB untuk perpotongannya sendiri kita bisa membuatnya dengan intersection interseks titik potong antara klik si garis pertama klik si garis kedua maka akan muncul titik potong ini ya kemudian untuk melihat apa betul ini adalah 90 derajat kita gunakan saja angle ya sudut antara B D C B D C jadi tiga kali klik untuk sudut klik lagi kita cek bawah dia akan terus 90 derajat oke untuk menghilangkan ini kita klik saja ini jadi dia akan hilang kemudian titik D juga akan hilang dengan dirinya apa jika di klik D ini kan oke supaya tidak menghalangi kemudian yang kedua garis yang sejajar dengan garis tertentu oke kita buat lagi sebelah kanannya kita buat segmen baru misalnya ini klik nama ini jadi EF ya garisnya kemudian kita ingin membuat sebuah garis yang sejajar dengan EF caranya sama seperti yang tegak lurus tadi klik paralel perpendicular nah ini paralel line klik dimana saja misalkan mau disini mau disini kita buatnya disini aja klik satu titik kemudian satu kali klik lagi terhadap garisnya klik nah maka akan terbentuk sebuah sinar garis ya atau garis yang sejajar dengan apa EF seperti itu jadi kalau F ini saya geser-geser maka dia akan terus mengikuti selama dia akan sejajar terus nah seperti itu itu caranya untuk membuat dua garis yang sejajar atau tegak lurus kemudian di save lagi yang save dan ld yang 4 ya dan 4 save kita buat lagi yang baru file kemudian lagi sesuaikan lagi seperti tadi latihan dasar yang selanjutnya yang terakhir mungkin ya ini latihan dasar untuk mengkonstruksi lingkaran dalam membuat objek lingkaran akan dibahas dengan dua tools yang pertama gunakan tools ini cycle with center two point oke dan yang kedua ada cycle with center and radius yang pertama tidak menggunakan radius yang kedua menggunakan radius atau jari-jari oke untuk yang pertama dulu gunakan cycle ini kemudian lalukan klik dan geser klik dan geser untuk kuncinya untuk mendapatkan panjang jari-jari sesuai dengan gambar oke yang pertama bagaimana gambarnya ya seperti ini pertama jari-jari satu-satuan ya jadi langsung saja kita menggunakan cycle with center two point jadi cukup klik titik pusat kemudian geser sejauh jari-jari yang diinginkan misalkan jari-jari untuk yang gambar pertama jari-jari adalah satu satuan jadi klik satu kali kemudian geser itu kan tinggal di geser-geser jari-jari misalkan mau panjang satu-satuan terakhir klik lagi klik jadi sebuah lingkaran dengan jari-jari satu-satuan buat lagi ini jari-jari dua ini jari dua dua empat ya oke oke untuk delete bisa begini saja klik delete kalau salah atau di android saja oke selanjutnya kita buat lagi jari-jari jari-jari dua ini pusatnya disini klik lalu geser nah jadi jari-jari nya dua satuan lalu klik ini yang empat ya dua 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 jadi cara pertama untuk membuat graf lingkaran seperti tadi lalu disini ada warna-warna itu tinggal disesuaikan saja lah warna-warna misalnya saya ingin untuk lingkaran yang ini tebalnya bervariasi dipertebal silahkan saja kemudian dikasih warna mau merah misalnya kuning silahkan saja estetikanya itu ya kemudian yang kedua yang kedua membuat lingkaran itu dengan radius saya ke center radius oke jadi begini misalnya yang pertama kan ini ya center two point dan yang kedua ada radius jadi kalau ini cukup satu kali klik titik pusatnya kemudian ketik radius yang diinginkan contoh oke supaya sama dengan diatas klik di pusatnya pada saat satu kali klik maka akan use kalau ingin sama dengan ini berarti satu-satuan tinggal ketik satu aja radius radius seperti itu ya ini juga sama klik kemudian radius nya kedua lagi ketik dia radius entel ini juga sama radius nya disini 4 ya tinggal seperti itu ya saya kira bisa dipaham dan untuk karena kita tidak mempelajari geo-gemeranya ya dulu maka yang kita buat itu sebetulnya sudah langsung jadi persamaan lingkaran contoh yang ini persamanya adalah yang ini X tambah satu kuadrat tambah Y kurang satu kuadrat oke persamaan lingkaran karena lingkaran ini dia berada pada grafik ini karena ini kita tidak ditampilkan tidak mempelajari itu dulu cara menggambar saja dulu nanti untuk aljabatnya bisa dipelajari kemudian membuat lingkaran juga dapat dilakukan dengan mengetik pada input dengan perintah cycle ini bisa saja seperti itu contoh ya kita buat nya dengan yang pertama saja membuat lingkaran melalui sebuah titik dengan panjang jari-jari jadi kita ketik dulu cycle titiknya mau dimana dan jari-jarinya mau berapa contoh saya mau buat titik dulu misalnya disini ini titik C berarti kita ketik cycle oke cycle nah banyak pilihan ada cycle point radius number point segment poin 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 dan sebagainya misalkan saya ingin yang pertama aja point titik ya dengan radius number dengan jari-jarinya sorry oke cycle point ini kan titiknya adalah titik J kita ketik saja titik J radius radius yang diinginkannya misalkan ya titik J oke boling boling cycle kemudian klik kemudian C pakai tab juga bisa tab lalu jari-jari nya mau dua misalnya langsung dibuat sebuah lingkaran dengan titik pusat C dan jari-jarinya dua dua harusnya ya kanannya diperbesar jadi kalau diperkecil nah dua satuan oke seperti itu kalian boleh bereksplorasi lebih banyak lagi disini untuk latihan-latihannya juga ada disini nah itu silahkan kalian lebih eksplorasi lagi untuk materi yang pertama ini ya saya kira sampai disini dulu pada program video game sekarang nanti kita bertemu lagi dengan tema yang lain mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu semua tetap semangat tetap belajar semoga sukses selalu apabila topik halidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih